Selamat datang di channel Jejak Prasejarah, sebuah channel yang akan terus membahas berbagai kisah dan sejarah yang ada di Nusantara. Pada kali ini admin akan membahas sejarah Krakatau, Jawa dan Sunda. Siapakah yang lebih tua? Mari simak pembahasannya sampai selesai supaya kalian bisa bijak dalam menyikapi pembahasan kali ini. Jawa dan Sunda adalah dua suku bangsa bersaudara mendiami pulau yang sama. Kedua suku ini banyak kesamaan dengan jumlah perbedaannya. Kedua suku ini berdekatan, namun terasa jauh, sangat dekat, namun beda rasa, beda selera, beda bahasa. Sekali waktu memanas digesek sedikit saja maka menyala antar keduanya. Tapi hanya menyala dan tidak saling membakar antara Jawa dan Sunda. Jawa dan Sunda terpatri dalam sejarah merepresentasikan dua kerajaan besar zaman dahulu, yaitu Majapahit dan Pakuan. Ikon Majapahit dan Pak Jajaran adalah tata kelola pemerintahan sistem politik yang bergerak dan berubah menyertai zaman. Kembali ke topik pembahasan kita, siapakah yang lebih tua antara suku Jawa dan Sunda. Sebelum ada penjelasan Jawa dan Sunda, silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dari channel Jejak Prasejarah untuk video menarik berikutnya. Mari kita simak pembahasannya lebih lanjut. Indonesia adalah sebuah bentuk negara yang unik, mampu menyatukan keanekaragaman menjadi satu yaitu NKRI. Kenapa Indonesia dikatakan sebagai sebuah bangsa, dan kalau kita kembalikan kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kebalikan pengertian bangsa adalah kelompok masyarakat. Etnik atau suku bangsa sendiri artinya adalah, golongan atau kelompok manusia yang anggotanya, mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Pengelolaan Pulau Jawa memiliki luas 128.297 km persegi, yang berada di Kepulauan Nusantara dan Samudera Hindia. Bahwa dulunya Pulau Jawa merupakan satu kesatuan dengan Pulau Sumatera, sebagai bagian dari dataran Sunda di bagian barat, dan di bagian timur menyatu dengan daratan Australia. Pulau Jawa diperkirakan terbentuk pada 60 juta tahun yang lampau, saat bumi memasuki zaman bereak tersiar. Daratan Pulau Jawa bagian barat terbentuk lebih dulu di zaman Kapur, yang terjadi sekitar 145 ribu tahun yang lalu. Dan di bagian timur dari pecahan benua Australia, dua bagian yang menabrak kemudian bergabung menjadi satu pulau. Pulau Jawa tidak lepas dari aktivitas vulkanik hingga menimbulkan kontur pulau dengan banyak gunung berapi, yang membentang dari timur ke barat. Berdasarkan catatan Pujanggaronggo Arsito dalam Pustaka Raja Purwa disebut, bahwa Jawa dan Sumatera terpisah, akibat letusan hebat gunung Krakatau pada 416 Masehi. Hal ini senada dengan peneliti Los Alamos National Laboratory, yang menyebut letusan gunung Krakatau mengakibatkan terpisahnya ke dua pulau Jawa dan Sumatera. Sama halnya dengan pemisahan pulau Jawa dan Sumatera, terpisahnya pulau Jawa dan Bali juga diakibatkan letusan gunung berapi. Menurut Raffles, ia menyatakan bahwa dulunya pulau Jawa dan Bali masih satu daratan, namun terpisah karena letusan gunung berapi dan gempa besar. Akibat letusan dan gempa besar hingga membuat kedua daratan khusus pada abad ke-13. Namun teori menyatakan bahwa pemisahan antara pulau Sumatera dan Jawa, serta Bali terpisah akibat letusan gunung berapi. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian SDM mengungkapkan, sejarah erupsi gunung Krakatau jauh lebih tua bahkan ratusan ribu tahun bukan abad. Bahkan diperkirakan sebelum ada manusia. Dan secara teori letusan gunung Krakatau tidak pernah menjadi penyebab terpisahnya pulau Jawa dan Sumatera. Sementara penjelasan ilmiah berlangsung dan masih mencari titik kejelasan asal-muasal tanah Jawa, para ilmuwan masih saling sangga saling adu bukti. Di sisi lain terdapat pula penjelasan versi supranatural serta versi tutur yang menjelaskan asal-usul pulau Jawa. Kisah ini mengacu pada legenda gunung tidar Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, yang dipercaya sebagai paku bumi pulau Jawa. Lantas bagaimana Sunda dan Jawa yang dimaksud adalah masyarakat atau orang-orangnya? Apakah mereka pendatang atau memang ada di deratan ini? Berdasarkan faktor relasional suku Sunda dan Jawa tidak memiliki keterikatan secara emosional yang dalam. Namun sebenarnya Sunda dan Jawa berasal dari nenek moyang yang sama. Nenek moyang kedua suku ini berasal dari dataran Yunani-Tiongkok. Suku Sunda dan Jawa adalah ras Austronesia yang umum tersebar di negara-negara Asia Tenggara. Induk ras Austronesia saat ini dipercaya menduduki daerah pedalaman pulau Formosa. Teori ini dikemukakan oleh sejarawan asal Austria Robert Barron. Tahun 1885 sampai dengan tahun 1968 dalam kajiannya terhadap kebudayaan megalitik di Asia Tenggara dan Pasifik. Dia menyimpulkan dalam teorinya bahwa pada masa Neolitikum 2010 Masehi sampai dengan 200 sebelum Masehi, ada yang bermigrasi dalam beberapa gelombang dari Asia Utara menuju Asia Selatan. Migrasi ini membuat banyak manusia purba yang akhirnya mendiami pulau-pulau yang terbentang dari Madagascar sampai Pulau Paskah. Hal inilah yang akhirnya mengilhami pemikiran, bahwa leluhur Jawa Sunda dan bangsa Indonesia pada umumnya berasal dari Yunan. Mereka yang melakukan migrasi dari Yunan disebut sebagai bangsa proto-Melayu atau Melayu. Namun teori ini masih lemah dan kurang akurat. Disebabkan karena berdasar pada bukti-bukti kesamaan secara fisik serta temuan benda-benda bersejarah dan kebudayaan era megalitikum saja karena teori Yunan dianggap tidak begitu kuat. Para ahli kemudian melakukan penelitian. Dengan pendekatan kebahasaan atau lebih berdasarkan pendekatan kebahasaan keseluruhan, bahasa yang digunakan suku-suku di Indonesia, diketahui berasal dari rumpun Austronesia. Austronesia sendiri pada awalnya berasal dari Kepulauan Formosa yang sudah berkembang sejak 6.000 tahun yang lalu. Pendekatan kebahasaan ini menyatakan, bahwa asal-usul suatu bangsa dapat ditelusuri melalui pola penyebaran bahasanya. Karena keseluruhan bahasa di Indonesia berasal dari Austronesia yang berkembang di Taiwan. Nenek moyang bangsa Indonesia pun kemungkinan besar berasal dari asal-usul yang sama, dengan bahasanya tersebut tidak berhenti pada pendekatan linguistik. Para peneliti juga melakukan penelitian dengan pendekatan genetika, dan lebih menelusuri asal-usul manusia berdasarkan penelitian kromosom maupun DNA-nya. Hasil penelitian menunjukkan terhadap 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis yang berbeda, memiliki kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia. Muncul teori yang dikenal dengan Out of Taiwan, berdasarkan teori migrasi leluhur dari Taiwan tiba lebih dulu di Filipina bagian utara, sekitar 4.500 hingga 3.000 sebelum masehi. Migrasi ini diduga bertujuan memisahkan diri mencari wilayah baru di selatan, selanjutnya sekitar 3.500 hingga 2.000 sebelum masehi. Manusia yang mendiami Filipina melakukan migrasi lagi dengan tujuan Kalimantan Sulawesi dan Maluku Utara. Terus kemudian menyebar ke Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua bagian Barat. Ada pendapat lain mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, salah satunya dikemukakan oleh Profesor Muhammad Yamin. Dia beranggapan nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Nenek moyang bangsa Indonesia bukan berasal dari wilayah lain. Pendapat ini didukung dengan temuan fosil dan artefak yang lebih banyak dan lengkap ditemukan di wilayah Indonesia. Dibandingkan dengan temuan di wilayah Asia, misalnya dengan penemuan manusia purba jenis Homo soloensis, dan Homo ajakensis cumpon. Berdasarkan catatan sejarah sekitar 40 ribu tahun yang lalu, Jawa dan sebagian pulau di Nusantara sudah dihuni oleh Homo sapiens yang berasal dari ras Austromelanesoid. Pada akhirnya teori Out of Taiwan berhadapan dengan teori of Sundalan, yakni penyebaran ras manusia bermula dari Sundalan. Keberadaan peradaban di Sundalan dikemukakan oleh Profesor Arisio Santos, dari Brazil melalui bukunya Atlantis The Lost Continent Final Livaun. Di dalam buku Profesor Santos menyatakan Sundalan adalah benua Atlantis yang disebut Plato. Di dalam tulisannya Kimia sudah dijual sebelumnya Oppenheimer menerbitkan buku berjudul Eden in the East, yang kurang lebih menyatakan bahwa Sundalan pernah menjadi kawasan berbudaya tinggi. Hipotesis ini dibangun berdasarkan penelitian atas geologi-arkeologi genetika aspek kebahasaan folklore, atau mitologi teori Out of Sundalan. Hasil dari penelitian ini menentang teori konvensional, yang sebelumnya bahwa penduduk Asia Tenggara, Filipina, dan Indonesia datang dari Taiwan pada zaman Neolitikum. Tim peneliti menunjukkan justru sebaliknya, bahwa penduduk Taiwan berasal dari penduduk Sunda yang bermigrasi akibat banjir besar di Sundalan. Dari gambaran dua teori sebelum ini setidaknya kita tahu bahwa penduduk asli Jawa dan Sunda. Kalau kita mencari siapa yang lebih tua atau muda, tidak akan menemukan jawabannya. Terdapat dua sumber sejarah abad 17 dan 18, yakni babat tanah Jawa dan naskah wang sakerta, yang bisa dijadikan rujukan pengembangan leluhur Jawa dan Sunda. Misalnya, babat tanah Jawa mempunyai silsilah raja-raja Jawa sampai ke Nabi Adam. Sedangkan naskah wang sakerta menulis silsilah akitirem, sebagai cikal bakal kerajaan salakan negara bursa. Ini sampai ke raja-raja di India, tapi keduanya kita sampingkan dulu karena keduanya masih menjadi polemik di kalangan sejarawan, sehingga sulit untuk dijadikan patokan sejarah. Sekarang kita berpijak pada era yang lebih baru yakni Masehi. Saat sistem politik dan pemerintahan sudah terbentuk, ternyata dimulai dari Jawa bagian barat. Tatar Sunda beragam prasasti menunjukkan adanya sistem pemerintahan berupa kerajaan di Jawa bagian barat, yakni Kerajaan Taruman Negara. Prasasti yang ditemukan antara lain Prasasti Ciareteun, Prasasti Pasir Koleangkak, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Muara Cianten, dan Prasasti Cidang Hiang. Taruman Negara merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan hutan sejarah, dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan. Dari peninggalan yang ada, nampak kerajaan Taruman Negara merupakan kerajaan bercorak Hindu beraliran Wisnu. Berdasarkan data Taruman Negara berasal dari kata Taruman, dan negara artinya kerajaan atau negara. Sedangkan Taruman berasal dari kata Tarung yang merupakan nama sungai yang membelah Jawa Barat, yaitu Citarum. Pada Muara Citarum ditemukan perjanjian, yakni Percandian Batu Jaya dan Perjanjian Cibuaya. Kerajaan Taruman Negara didirikan oleh Jaya Singawarman, yaitu Menantu Raja Dewa Warman VIII. Merupakan masih dari Salangkayana di India yang mengungsi ke Tanah Jawa, karena daerahnya diserang dan ditaklukan Maharaja Samudra Gupta dari Kerajaan Magada. Setelah Jaya Singawarman mendirikan Taruman Negara. Pusat pemerintahan ukur ali dari Raja Tapura ke Taruman Negara, dari Jaya Singawarman kemudian Raja berikutnya adalah Darmaya Warman. Selanjutnya adalah Purnawarman mengacu pada Prasasti Kebon Kopi II. Pada masa inilah awal dibangunnya Kota Baru Sundapura. Prasasti Kebon Kopi II ditemukan di Kampung Pasir Muara, Desa Ciraten Hilir, Cibunggulang Bogor, Jawa Barat. Ditulis menggunakan Aksarakawi dan bahasa yang digunakan adalah Melayu Kuno. Isi Pasasti itu kurang lebih berbunyi. Demikian batu peringatan ini adalah ucapan Rakrian Juru Pangambat, pada tahun 458 Saka, atau 932 Masehi, bahwa tatanan pemerintah dikembalikan kepada kekuasaan Raja Sunda. Namun Perancis Claude Guilod memperkirakan Prasasti Kebon Kopi ini mengacu kepada pendirian Kerajaan Sunda. Dan beberapa sejarawan lain mengikuti pendapat ini. Misalnya dalam buku History of Modern Indonesia. Sementara pendapat yang lain menyebutkan bahwa Sunda telah ada sebelum ini. Mengingat dalam Prasasti dituliskan Kupulikan Aji Sunda, yang dapat ditafsirkan bahwa sebelumnya telah ada Raja Sunda, hingga akhirnya dipulihkan kekuasaannya. Sementara total sudah eksis Tarumanegara disusul berdirinya Sundapura di Jawa. Munculnya budaya Jawa berada di dataran Kedu dan Kewuk, di lereng subur gunung Merapi sebagai jantung Kerajaan Mataram Kuno. Disinilah Wangsa Sanjaya dan Syailendra membangun peradaban baru. Awal peradaban Jawa dari Prasasti Sojomerto dan Prasasti Canggal, diketahui nama tiga orang penguasa di Medang atau Mataram Kuno yaitu, Dapunta, Syailendra Sana, dan Sanjaya. Namun perlu dicatat bahwa Prasasti Kebonkopi ditulis menggunakan Aksara Jawa Kuno, atau Kakawin yang merupakan Cikal Bakal Aksara Nusantara. Artinya pelaku sejarah pada masa itu adalah entitas yang sangat mungkin sama. Bahkan menurut cerita parahyangan Raja Sana dan Sanjaya, berkaitan erat dengan sejarah Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Pertanyaannya siapa yang lebih tua antara Jawa dan Sunda? Pelaku sejarah waktu itu adalah kesatuan atau leluhur yang sama leluhur Jawa dan leluhur Sunda. Lantas apa pendapat kalian? Dan silahkan tinggalkan di kolom komentar.